Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Do you see what I see? Ya, selamat malam. Perkenalkan nama gue Nando. Gue udah cukup lama ngikutin channel podcast Do You See What I See? Dan akhirnya gue memutuskan untuk nyumbang beberapa cerita tentang pengalaman pribadi. Jadi ini salah satu ceritanya, kejadian sih baru beberapa minggu lalu. Oh iya, kebetulan gue di Jakarta kerja, ngerantau. Dan waktu itu emang gue lagi dalam kondisi suntuk-suntuknya. Banyak banget proyek di kantor dan kebetulan temen kampus gue jaman masih kuliah dulu ngajakin main ke Bandung. Wah, mikir-mikir boleh nih refreshing sambil nyamperin pacar gue yang kebetulan lagi ada proyek juga audit di Jemahe. Di suatu perusahaan gitu. Oke, ngobrol-ngobrol-ngobrol di grup sampe akhirnya gue diminta bikin rundown gitu. Kayak, besoknya mau ke tempat wisata mana aja yang akan diunjungin. Nah, gue waktu itu bikin rundown pertama sih yang pengen gue sampein adalah theater. Abis itu di theater, pagi lalu ke floating market, ke Bosya. Lanjut makan siang ke Syahuk. Sore pengennya sih ngopi di Armor kalau gak salah waktu itu. Oke, udah gue buat. Gue floor rundown di grup. Nah, ngikut semua oke. Kemudian gue bilang nih, Sopaut di grup gitu. Ini kita kan mau ke theater nih, berangkatnya pagian lah. Sekitar jam 3, jam 2 gitu. Biar disana lebih mantep, lebih relax gitu. Pada setuju, akhirnya gue berangkat ke sana itu bertiga. Kebetulan semua temen kampus gue. Nah, gak tau kenapa nih muncul. Inde-in dari salah satu temen gue. Panggil aja, namanya si S. Sontak di grup, berangkat jadi berdua belah stat aja yuk. Bisa outin sama temen gue yang satu lagi, namanya si E. Gak ngantuk tuh di jalan. Jawab. Malah kaget sih jam segituan. Oke lah. Kita semua sepakat, berangkat jam 12. Dan bener-bener jam 12. Tet, gue dijemput. Terus langsung ke tol, arah ke theater. Perjalanan, Alhamdulillah. Lancar, gak hujan. Sampai akhirnya sekitar jam setengah dua-an. Kita sih istirahat di rest area, gue lupa sih itu kilometer berapa. Intinya rest area gede itu. Kalian semua pasti tau lah itu tempatnya. Kita makan, ngopi di sana. Buang air, segala macem. Selesai itu, kita lanjut perjalanan. Keluar tol. Sorry, masuk tol. Tiba-tiba hujan, lebat banget tuh. Buah, sudah lebat banget. Otomatis kita, ya, was-was lah ya. Nurun kecepatan, pelan-pelan. Sampai akhirnya kita di persimpangan tol ke kanan itu. Kalau gak salah ke Cipularan, ke kiri arah ke Subang. Sempat liat map. Sih, arah yang paling cepat ditujukan gitu ke Subang sih sebenernya. Jadi, gue sama temen gue tuh berangkat lewat Subang. Sempat gak adu-adu agumes di situ. Beneran lewat sini nih. Gue gak pernah lewat sini sih, gitu. Ya, gue sih ngikutin map ya yang gue bilang gitu. Yang paling cepat lewat sini. Yaudah lah, oke. Masih hujan deres. Jalan, jalan, jalan. Beberapa jam kemudian, sekitar... Jam berapa? Jam 4 kurang 10 menit. Sekitar jam 4 kurang 10 menit. Kita sampai... Di kota Sumbang. Kita masuk ke kota Sumbang. Nah, kebetulan di situ kondisi udah gak hujan. Jalanan sih masih basah. Grimis sedikit lah. Kemudian, keluar tol itu ya. Masuk Sumbang. Anda tunggu. Gede banget tuh. Anda tunggu. Kita ke kanan. Arah ke kanan. Ke charter. Pelan-pelan kita jalannya. Pelan-pelan banget. Nyantai lah. Saya udah keluar tol. Udah nyantai. Udah deket. Pelan-pelan. Beberapa meter kemudian, kita nemuin. Ketemu... Bapak-bapak, ibu-ibu gitu. Kayaknya sih mau berangkat. Merangkat subuhan. Jalannya pelan banget. Di depan kita gitu. Akhirnya kita sih ngikutin di belakangnya. Pelan-pelan. Sampai akhirnya kita dari jauh. Itu ngelihat. Kayak tumpukan sampah. Ini dari jauh ya. Tumpukan sampah. Itu kayak apa ya. Kayak belanjaan... Pasar gitu. Kayak... Parutan kelapa, sayur, telur, segala macem. Itu modelnya kayak di bahan naik motor. Terus tumpah gitu di jalan. Dari jauh kayak gitu. Gua sih ngelihat kayak ada kresek buntelan gua. Terus ada kayak sayur-sayur. Percaceran di jalan. Gak lama kemudian. Kita hampir ngelewati sekitar... 30 meter sebelum ke... Tumpukan sampah itu. Dan kondisi sih. Ibu-ibu dan bapak-bapak tadi. Yang pake mukena. Pake sarung tadi. Masih di depan kita kondisi. Jalan pelan banget. Gak lama kita udah... Ngedeketin. Makin deket, makin deket. Ketumpukan sampah itu. Sontak lah. Kita kaget. Kita bareng-bareng bertiga ngeliat. Itu kaki. Gua merinding. Jadi, ini yang gua liat ya. Gua ngeliat kayak... Sekunjur tumbuh. Tidur. Tungkurap. Bukan melintang. Melainkan membucur. Searah jalan gitu. Lurus. Kondisi tubuhnya itu... Gua masih inget. Ingat banget ya. Pake banju biru. Celana abu-ambu. Kondisi tubuhnya... Kondisi tubuhnya... Melintir. Jadi kayak... Badannya itu... Tungkurap. Tapi dari perut sampai... Ke... Ujung kaki. Itu adep ke atas. Gitu. Di tengkuk lehernya sini... Kayak ada bercak. Darah banyak banget. Kering gitu. Intinya kondisi tubuhnya... Udah gak normal gitu. Tangan kanannya itu... Kayak... Nget... Apa ya... Nekup gitu lah. Udah gak normal kondisinya. Kayak tulangnya udah... Hancur. Kemudian tangan kirinya... Ilang. Gak ada. Hancur. Berserahkan gua. Gak tau gua. Kita... Waduh panik banget. Kita pelan-pelan. Ngelewatin. Laktu itu... Kepalanya gak ada men. Beneran kepalanya... Gak ada. Gua masih inget banget. Beneran kepalanya gak ada. Gua pelan-pelan dah. Kebetulan temen gua yang... Terus itu... Jalan pelan. Lalu kita sempet... Aduar men. Itu orang serius. Beneran. Bukan demit ya. Atau gimana. Nah. Tapi gini nih. Sebelumnya. Kalau itu orang. Kita sih sebenernya sama-sama gak yakin ya. Itu... Entah itu orang. Waktu itu ya. Entah itu orang. Entah itu lelumput. Atau sejenisnya. Anehnya. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Di depan kita tadi. Jalannya pelan. Dan dia merhatiin jalan. Gua ngeliat kepalanya tolah-tolai gitu. Nengok kanan. Nengok kiri gitu. Tapi kayak ngerasa gak ada apa-apa coy. Kayak gak ngeliat apa-apa gitu. Jadi kita yang disitu awalnya diem cuma ngedengkelin lagu. Jadi melek banget. Gak karu-karuan pokoknya. Jadi... Oke lah. Jalan, 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 jalan. Baru per meter kemudian kita putusin akhirnya istirahat di pom bensin. Udah kita tidur disitu. Tidur sampai sekitar jam 6 pagi. Bangun kita. Ya gimana ya? Masih keinget lah. Masih kita bahas dan temen gue bilang. Wah udah lah jangan dibahas lagi lah. Udah gue juga udah lupa entah itu apa. Gak tau udah. Serem banget pokoknya. Itu temen gue. Yang si ini gitu. Oh yaudah. Oke yaudah kita lanjut. Menuju tempat lokasi Ciatra. Akhirnya gak jadi. Acara berantakan waktu itu. Rundown yang gue buat. Yang disambran emang cuman di floating market. Kemudian. Ya ketemu Ciatra gue. Jalan-jalan kulineran doang. Sampai akhirnya kita balik. Balik lah. Selama gue balik. Sampai. Sekitar 2 hari yang lalu. Itu gue penasaran. Sebenernya masih penasaran. Jadi kayak. Yang gue liat tuh bener-bener. Hantu atau manusia gitu. Demit atau manusia. Sampai gue googling. Di Youtube. Di berita. Di detik.com. Banyak banget. Dengan keyword-keyword. Macem-macem. Gak nemu sampai sekarang. Bener-bener gak nemu. Ya sekian cerita dari gue. Nantikan cerita-cerita gue yang lain. Maaf kalau ada kurangnya. Atau. Kecepatan ngomong segala macem. Semoga kalian terhibur. Dengan cerita gue. Kamu juga punya pengalaman horror. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see what I see? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.